Penonton meluapkan kemarahannya setelah bintang tamu tiga band koplo yang dijanjikan penyelenggara ternyata tidak hadir. Sejumlah properti konser seperti pagar, sound system, kursi hingga sebagian tenda, tirusak dan dibakar penonton di panggung utama. Penonton kecewa lantaran mereka sudah membayar tiket 135 ribu rupiah namun bintang tamu tak kunjung datang. Kericuhan pun usai setelah puluhan polisi datang ke lokasi untuk menenangkan penonton. Diduga tidak tampilnya tiga band koplo yang menjadi bintang tamu karena penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran. KUYAN Watton sama endeks itu kenapa bisa? Saya tadi dapat info dari pihak KUYAN Wattonnya karena masalah pembiayaan administrasinya. Karena dua menunas jadi mereka berdua itu tidak bisa tampil. Kami katakan itu tidak kerusuhan. Tetapi ketidakpuasan penonton kepada oknum penyelenggara yang sudah mempersiapkan dari panitia dan kemudian tidak sesuai dengan janji dan etiket yang diberikan. Untuk mengantisipasi kericuhan susulan, polisi disiagakan di lokasi dan akan mencari provokator penyebab pembakaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymarani Ayus melaporkan.